Alright, jadi di video kali ini gue mau sharing lagi nih review dari produk-produk skincare-nya Bumi Nah, kalau sebelumnya gue udah pernah pake yang anti-agingnya mereka tuh Yang HPA Retinol sama yang Bakuchiol Nah, sekarang gue mau share dari skincare-nya mereka khusus untuk yang oily ataupun yang acne-prone skin And as you guys know, kulit gue tuh sebenernya oily skin gitu ya Berminyak, tapi memang nggak yang acne-prone Makanya pada saat gue nerima kabar nih, oh ternyata Bumi punya nih khusus untuk yang oily skin Jadi gue bener-bener tertarik sih untuk nyobain rangkaian skincare-nya Bumi untuk kulit yang berminyak Jujur ngomong ya, sebenernya Bumi tuh kalau gue liat ya produk-produk mereka Baik yang skincare ataupun yang body care gitu Mereka tuh rata-rata produknya yang straightforward gitu ya Misalkan kalian butuhnya untuk yang acne-prone Nah, bener-bener produk-produknya tuh khusus kayak langsung targeting untuk yang acne-prone gitu loh Atau misalnya tuh kayak yang kemarin yang anti-aging ya Khusus tuh straightforward banget, langsung nggak bertire-tire-tire Jadi ada dua produk tuh yang anti-agingnya, baku cio sama yang HPA retinol Jadi nggak bertire-tire gitu sih guys kalau Bumi ya menurut gue selama ini Secara formulasi sebenernya sama dengan yang anti-agingnya Bumi ya Yang dua itu untuk yang acne-prone skin ataupun yang oily skin ini Dia sama menggabungkan antara yang modern ingredients dengan botanical extract Jadi bener-bener udah komplit guys Dan satu hal lagi sih yang gue solid banget dari Bumi ya Desain produk-produknya mereka itu unisex gitu Jadi kalau misalkan cowok pun mau beli dan pakai produk-produk skincare-nya Bumi Itu nggak perlu malu-malu lagi sih menurut gue ya Dan tentunya juga nih, gue sangat mengapresiasi komitmen dari Bumi Untuk tidak melakukan animal testing sampai sekarang loh guys Kita langsung aja ya, mulai dari produk yang pertama Ini merupakan Resurface Mild Exfoliating Toner Ini isinya 150ml guys, mengandung AH dan BHA juga Kalau dari klaimnya Bumi sendiri bahwa untuk toner ini tuh bisa digunakan setiap hari ya guys Merupakan Daily Exfoliation Ini aman sih Dan dia mengandung 2% total AH-nya Plus ada 2% BHA-nya juga Untuk AH-nya sendiri, Bumi menggunakan ataupun memformulasikan dua bentuk ya Yang pertama Glycolic Acid Sama The Lactic Acid-nya juga Sedangkan untuk BHA-nya itu 2% Pure menggunakan Salid-Salid Acid Botolnya itu botol solid ya guys Blastik dan 150ml Ini isinya banyak banget Dan dia modelannya itu dituang Menurut gue ya, ini sebenarnya nggak cuma spesifik Ngomongin Exfolian aja tuh Bukan cuma ada AH sama BHA doang Menurut gue ini kayak all-in-one toner sih Karena dia mengandung hydrating agent juga tuh Banyak banget Jadi kalau biasanya kita melakukan eksfoliasi Kadang finishnya bikin kering Untuk toner ini nggak sama sekali guys Karena dia mengandung hydrating agent Berupa 0,5% Micro Hyaluronic Acid Sama ada ceramide-nya juga sekaligus Dan sebenarnya yang paling istimewa Dari tonernya Bumi ini ya guys Untuk kulit yang memang berminyak Ataupun yang acne prone ini Ini mengandung rosehip oil Yang dimana dia mengandung juga yang namanya Linoleic Acid Yang berfungsi untuk bisa mengatur Kadar sebum kulit kita Untuk teksturnya sendiri Sangat amat ringan guys Nggak ada lengket Terus nggak ada kayak greasy sekalian macam Nggak ada bener-bener kayak exfoliating toner Yang bentuk karna itu air gitu ya Watery Nah ini nih yang bener-bener bikin surprise gue sih ya Wanginya Dia bukan kayak wangi-wangi kimia gitu Melainkan wanginya tuh seger gitu loh Kayak fruity Kayak wangi guava juice gitu sih guys Untuk di kulit gue sendiri nih Yang oily skin Gue pakai sehari dua kali Sesuai sama claimnya dari Bumi ya Ini bahkan bisa dipakai setiap hari Dan nggak ada masalah sih Memang sama sekali Dan bahkan nggak ada cekat-cekit Nggak ada tingling gitu Yang gue rasakan finishnya memang hydrating juga Terutama buat cowok-cowok nih Gue yakin ya Kalian pasti pada nggak mau ribet nih Karena kalau bisa sih pakai satu produk Untuk semuanya gitu ya Termasuk untuk yang tonernya Bumi ini Satu produk punya dua fungsi nih Menurut gue ya Ada exfoliating sama hydratingnya sekaligus Untuk tonernya Bumi ini ya guys Gue ngerasa kayak dia bener-bener ngebantu sih Untuk ridges sebum production Ataupun excess oil di kulit gue Jadi ujung-ujungnya dari jerawat itu Jadi semakin jarang munculnya Merubung ini merupakan toner gitu ya Kalian bebas Mau pakai kapas boleh Mau pakai telapak tangan Di tap-tap kayak biasa juga boleh Karena di skincare itu Nggak ada rules yang bener-bener baku gitu Jadi sesuaikan aja Sesuai dengan kebutuhan kalian sendiri Sama beberapa kali Gue sampai sekarang masih sering banget tuh Muncul yang namanya Malasesia folliculitis Ataupun yang kalian kenal Dengan fungal acne gitu ya Dan merupakan solusi terbaik nih Setiap kali muncul fungal acne Gue pakai exfoliating toner ya Exfoliasi Dan ini bener-bener canggih sih guys Ini ya guys Exfoliasinya masih tergolong ringan Menurut kulit gue nih ya Tapi Hasilnya Efektifitasnya tuh Ada banget Untuk fungal acne Beruntusan Itu bisa kelar Dalam 3 hari loh guys Tapi yang memang Sangat amat disayangkan Stoknya sih ya Stoknya tuh kayak sering banget sih Sol out di mana-mana Jadi bener-bener kalian Mesti gercap setiap kali Bumi restock produk ini Next kita lanjut Ini merupakan Pelembabnya nih guys Yaitu Bumi Ceramide Hydrolog Moisturizer Datang dengan kemasan jar Ini ukurannya 45 gram guys Kalau dari si packagingnya sendiri Ini tuh jar terbuat Dari plastik ya Isinya banyak banget sih Buat ukuran pelembab Ditu ya 45 gram Ini bisa buat 2 bulan sih guys And unfortunately Tidak mendapatkan Sepatula dari Bumi Jadi make sure tiap kali Kalian mau pakai pelembab ini Tangan kalian harus Udah bersih Dan menggunakan Sepatulanya pun Harus spatula yang bersih loh guys However In terms of the formulation Menurut gue ini termasuk Yang stable ya Nggak ada perubahan warna Sama sekali sih Tiap kali pemakaiannya Selama ini gue Jadi aman banget sih Kalian nggak perlu khawatir lah Soal stability-nya Dan tentunya Untuk kemasan jar seperti ini Kita bisa pakai Sampai colekkan yang terakhir ya Jadi bener-bener Nggak ada rugi sama sekali sih Untuk pelembab yang modelan jar ya Untuk star ingredient sendiri Pelembab ini mengandung 4% niacinamide Ataupun turunan dari vitamin B3 Sama mengandung zinc juga Untuk membantu Mengendalikan produksi sebum Di kulit wajah kita Dan tentunya nih Kalau kita ngomongin niacinamide Nggak cuma sebagai Sebum controller aja ya guys Tapi Dia juga sebagai Brightening agent Jadi ada 2 fungsi nih guys Brightening Sama ada anti-ethnicnya Eh by the way Kalau kita ngomongin Brightening agent ya Ternyata Bumi juga pakai Vibrasikan yang terkenal sebagai Botanical ingredients Yang memang punya power Untuk mencerahkan kulit kita juga Plus Ini juga mengandung Yang namanya 3% Gamma linoleic acid Dan Ln2 ini juga ada sih Sebagai anti-inflammatory Yang bener-bener Powerful guys Plus masih ketambahan Ada ceramide Sama hyaluronic acid juga Sebagai hydrating agent Di pelembab bumi yang ini Pelembab bumi yang satu ini ya guys Dia teksturnya Itu kayak gel gitu ya Memang nggak yang Water-based banget sih Tapi masih aman banget Digunakan di kulit yang berminyak Ataupun yang acne prone Dan pelembabnya bumi yang satu ini ya guys Dia tuh typical moisturizer Yang dia nggak langsung nyerap sih Tapi dia kayak ngebikin Satu layer dulu Di atas kulit kita Dan dia meresapnya Absorptionnya itu Pelan-pelan gitu Kayak slow release Nah kalau untuk kulit gue sendiri ya Dia nggak bikin Makin berminyak ya Sama sekali At least sampai 5 jam pemakaian Itu masih aman banget sih Nah yang gue ngeh nih ya guys Moisturizer ini Gue pakai pada saat kulit gue Sensitize pun itu dia sangat amat membantu Untuk meredakan merah-merahnya Peradangannya itu ketara banget sih And as a moisturizer Menurut gue Pelembabnya bumi ini Termasuknya lengkap sih Jadi humectantnya ada Emoliannya ada Plus oklusifnya pun ada banget Berhubung di pagi hari Gue tiap kali pakai moisturizer bumi ini Tipis-tipis ya Kalau di pagi hari Supaya tidak menimbulkan piling Dan memang nggak ada piling sih Sama sekali Nggak ada kayak daki-daki putih Kayak white cast gitu sih Pada saat di layer dengan sunscreen And then ya guys Wanginya Entah kenapa ya Produk-produknya bumi itu Wangi itu sangat amat masuk Di gue nih Bener-bener kayak botanical Ekstrak Terus wanginya itu Amat sangat relaxing Termasuk emolisturizernya ini sih Guys Kedua produknya bumi ini Yang bener-bener untuk Yang oily skin Ataupun yang acne prone skin Kalau di gue ya Dia sangat amat bisa membantu Untuk mengendalikan Produksi sebum Ataupun excess oil Di kulit gue Dan tanpa gue sadari juga sih Dia bisa memberikan Efek cerah juga gitu Ada brightening efeknya Jadi kedua produk ini Oke guys Kayaknya gitu aja Untuk review Dua produknya bumi nih guys Khusus untuk Yang kulit berminyak Dan yang acne prone Jika kalian suka Jangan lupa untuk Klik like and subscribe Also don't forget To use your UV protection Every single morning So thank you so much For watching See you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax